Oke, Adek nama siapa Adek? Gita Bang Gita dan Ara Tau ini gambar apa? Ini? Gambar apa tau? Senja Senja ya? Senja Kira-kira Senja ini pukul berapa? 18.20an mungkin Jam 6 udah Senja gak sih? Ya, jam 6 lewat gitu ya Maghrib lah ya? Iya, Maghrib Kalian kalau mau ngeliat Senja itu kira-kira Datang tepat waktu gak sih? Kalau mau ngeliat Senja Biar dapat gitu Ya, nuansa Senjanya Maksudnya gimana? Kalau mau ngeliat Senja Datang tepat waktu di Misalnya jam 6.45 gitu Kalian datang tepat waktu gak sih? Kalau mau ngeliat Senja itu Sebelum jam segitu deh Iya, sebelum jam segitu Biar gak kelewatan Tapi yang pastinya kalian gak mau melewatkan Senja itu keindahannya ya? Iya, iya Oke guys Begitulah anak jaman sekarang Mereka lebih memilih melihat Senja daripada sholat maghrib tepat pada waktunya Padahal nikmat dan rejeki Allah itu datang tepat waktu Tetapi mereka lebih memilih duduk-duduk minum kopi sambil melihat matahari terbenam dari balik Jakarawala Komentarnya? Ya, komentarnya Ya, memang kalau Senja itu kan jam 16.20 sampai 16.45 Memang kami menunggu momen biar supaya dapat tuh cantik Senjanya gitu Tapi yang gak lupa juga sih Yang solat gitu kewajiban ya Itu kan kewajiban sih Sebenarnya itu bukan untuk kelewatan penjaman saya Soalnya saya non-Islam sebenarnya Tapi kalau misalnya saya non-Islam? Oh sorry, sorry, sorry Tapi kalau misalnya saya juga Islam juga kan ya itu sudah kewajiban Senja itu kan memang karena dia indah gitu Jadi kalau misalnya mau foto atau mau lihat secara langsung gitu Jadi jam-jam gitu gitu Oke, tapi kan bukan alasan juga untuk meninggalkan kewajiban gitu Iya Lihatnya juga sebentar aja, abis itu yaudah melaksanin kewajiban Entah sholat ngelihat Senjanya itu dari atas kubah masjid gitu kan Jadi bentar aja langsung turun gitu ya Iya, dari depan pintu masjid juga bisa kok Ada apa yang kira tadi muslim lho? Enggak ya, tapi sorry lah ya Iya, enggak apa-apa sih, enggak apa-apa kan Banyak yang kira saya muslim juga Iya, mukanya islamable lah ya Oke Apa marga kita? Aku, Naibaho Naibaho, Naibaho itu toba ya Kalau apa? Enggak, satu itu Satu ini ya? Itu Itu kau? Itu, itu iya Oke lah Tengkangan, Naibaho Iya Cak, kok bahasa batak lu, Madya? Enggak apa-apa, jangan Enggak pandai bahasa batak? Enggak pandai, tapi kami cuma enggak pandai ngomong Cuma kalau orang ngomong aku tahu artinya gitu Hah? Nah, mana apa? Nah, mana apa? Nah, si Alagan Nah, kalau aku tak ada bisa Ah? Si Tanggang Oh, sudah itu lah Adik-adik, tahu ini foto apa? Senja 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 ya? Kira-kira senja itu pukul berapa? Hewan 6.15 Oke, kira-kira jam 16.45 itu maghrib ya Ketika kalian mau melihat senja itu, kalian datang on time enggak sih? Tepat waktu enggak sih? Kalian mau melihat keindahannya? Enggak Tapi yang pasti Is dental Is dental Kapan mau lihat, ya lihat gitu Oke, tapi kalau mau melihat itu kan setidaknya kalian tuh datang kan di jam berapa? Ya, jam-jam 6 lewatan gitu Jam 6 lewat, jaga jam? Jam 6 lewat Kalau bisa, ya tepat waktu lah Karena kan harus senjanya Kan ada mau dilihat senjanya Oke Oke, bisa melihat ke kamera? Inilah potret anak jaman sekarang Mereka lebih memilih melihat senja daripada sholat maghrib tepat pada waktunya Padahal nikmat dan karunia Allah itu tepat datang pada waktunya Mereka lebih memilih melihat senja sambil minum kopi Lalu menyaksikan matahari terbenam dari balik cakra wala Komentarnya? Kelas Gak gitu juga maksudnya Kita juga lihat senja dan ingat Allah juga Gak Gak lihat senja Lihat senja tapi juga harus ingat tuannya Oke Lihat senja tapi sholat ya Iya tetap sholat Kan gak lama-lama juga kita lihat senjanya Kan sebentar aja untuk foto-foto yaudah gitu Ngapain kita untuk lihat senja habis itu melupain Tuhannya Emang kita apa? Asik Kalau adik, komentarnya? Kalau bisa melihat senjanya di masjid, kenapa gak bisa? Oh, sekalian sholat ya? Iya Karena kenapa membuat konten kayak gini? Karena banyak orang mengatasnamakan anak senja Anak senja melihat senja tapi gak sholat gitu Karena itu waktunya pas Per Ini gambar apa per? Itu gambar langit senja bang Senja Kira-kira senja itu pukul berapa sih? Ya sekitar Kalau di Medan sih 18.30 Kayak gitu lah 18.30 Berarti jam 6 lewat 30 Jam lewat 40 gitu ya Iya Di waktu mau maghrib ya Iya Ketika kamu melihat senja itu Kau datangnya sebelum senja Pasti tepat waktu gitu kan? Iya Enggak setelah itu kan? Iya Kenapa kalau datangnya itu tepat waktu? Karena kalau sudah lewat waktunya Langit senjanya itu bakalan hilang gitu Jadi gak terlihatan lagi Gak bisa menikmati keindahannya Gak bisa menikmati lagi Oke Bakal kau nikmati lama itu senja itu ya? Ya walaupun gak lama masih Tapi kita merasa Enak gitu Iya bakal ngeliat Istilahnya ngeliat sampai senja itu hilang gitu ya? Oke guys Beginilah anak muda zaman sekarang Mereka lebih memilih melihat senja Daripada sholat maghrib tepat pada waktunya Padahal rezeki dan korinnya Allah itu datang tepat pada waktunya Tapi mereka lebih memilih duduk-duduk sambil minum kopi Lalu melihat matahari terbenam dari ujung cakrawala Oke Beranggapannya Ya tanggapannya Kalau dihubungkan sama Kau muslim apa kristen? Aku belum muslim Iya aku kristen Oh gak sholat ya? Sorry ya Salah pertanyaan gak apa-apa ya? Karena abang kan random aja nih Antara sumbernya kan Kirain kok Kan muka-muka kan islam Gak ada kristen-kristennya mukamu Toleransi aja Oke siap Tetapi walaupun kita muslim Misalnya walaupun kita muslim Ketika ngeliat senja kan Enggak juga kita harus ninggalin kewajiban juga kan Ketika juga kayak kalian ke gereja Setiap hari minggu gitu Entah ada kegiatan apa kan Tetap disempatin ke gereja Ini boleh di upload nanti Boleh Bang Arman ya Ejra Ejra sorry Bang Ejra Bang Kira-kira ini gambar apa bang? Ini bang Gambar senja bang Senja ya Senja itu pukul berapa sih bang? Sekitar pukul 8.30 Lu bilang setengah tujuh lah bang Setengah tujuh ya Ketika setengah tujuh Segini lah jam-segini ya Ya itu juga udah nampai itu ya Jam segini lah ini jam berapa ini? Iya pas 18.40 udah mulai nampak kan Merah-merahnya Itulah senja Oke Ketika abang mau melihat senja Pasti abang datang tepat waktu Tepat waktu lah bang Dan menikmati senja itu Iya bang Sampai senja itu hilang Terpenam Terpenamnya itu ya Jam tujuh lewat lah ya Oke Sering abang melihat senja? Daripada sholat maghrib tepat pada waktunya Padahal nikmat dan karunia Allah itu datang tepat pada waktunya Tetapi mereka lebih memilih duduk-duduk sambil minum kopi sambil santai-santai Lalu melihat matahari terbenam dari ujung cakrawala Oke tanggapannya bang? Tersentuh sih bang Kita tuh melihat senja itu tepat waktuan gini Sedangkan kita melewati sholat Selam agrib Seharusnya kita gak melupakan kewajiban gitu ya Oke sih Tapi kan memang kadar iman seseorang kan Ya berbeda-beda ya Kita gak bisa paksakan orang juga untuk sholat kan Karena kan memang itu dari hati sendiri Belum tentu Belum tentu orang yang sholat itu ya masuk surga Walaupun memang lebih baik sholat Oke bang Berarti kesannya, tanggapannya tersentuh ya? Tersentuh ya bang Oke deh Tau ini gambar apa? Tau bang Apa nih? Itu senja bang Senja ya Kira-kira senja itu pukul berapa sih? Sekitar jam 6 lewat gitu lah bang 6 berapa lah? 6 lewat 15 15.40 gitu ya Itu maghrib ya kira-kira ya Kalian kalau mau ngeliat senja Ngeliatnya on time gak sih datang ke tempat gitu? Mau ngeliat keindahannya? Entah bang Kalau celat kan Ditinggal lah matahari Gak bisa dilihat lagi ya? Gak bisa Oke guys Beginilah anak jaman sekarang Mereka lebih memilih melihat senja Daripada sholat maghrib Tepat pada waktunya Padahal nikmat dan kuasa Allah itu Rezeki Allah itu Datang tepat pada waktunya Mereka lebih memilih Itu duduk-duduk santai Sambil minum kopi Lalu melihat Matahari terbenam Dari balik cakrawala Komentarnya Apa nih? Akmal Akmal Udah kalian pokoknya Inilah ya Anak-anak sini ya Anak lapang merdeka nih Daerah sini Di mana kalian tinggal? Sungai Delhi Kelas berapa kalian? Ada yang satu sempe Ada yang dua sempe Paling tua siapa disini? Ini Yang paling puitisnya apa? Yang paling puitis Mana? Ini paling puitis Puitisnya gimana? Paling kecil Bukan Paling kecil Paling puitis Paling suka berkata-kata indah gitu Enggak ada Enggak ada Oke ini tau kalian nih Jam berapa? Senja Senja ya Gambar apa? Senja Senja? Iya Senja tuh kira-kira pukul berapa? Jam berapa? Jam 6 Jam 6 Jam 6 lewat ya Maghrib ya Jam 6.45 gitu ya Komentarnya? Tapi maaf nih ya Sebenarnya kami naslani Bukan muslim ya? Bukan Enggak sholat makanya Oh sorry Awang kira kalian tuh muslim Enggak Tapi kalau aslinya ngeliat Senja itu suka? Suka-suka Oke Apalagi udah kita keprapat Iblastagia Itu kan jelas sekali Dari atas gunung ngeliat senja ya Itu kira-kira apa? Maghrib ya? Ketika mau melihat senja Matahari terbenam Kalian tuh Datang tepat waktu Enggak mau melihat senja itu? Iya Iya Oke Inilah contoh Anak muda jaman sekarang Anak-anak jaman sekarang ya Mereka lebih memilih melihat senja Daripada sholat maghrib Tepat pada waktunya Padahal nikmat dan rejeki Allah itu Datang tepat pada waktunya Tetapi mereka lebih memilih Santai-santai Sambil minum kopi Lalu melihat matahari terbenam Dari ujung cakrawala Komentarnya? Komentarnya apa? Enggak ada Enggak ada? Enggak ada? Kekalas berapa kok? Satu Oh yaudah Bingung kalian sama kontena banget? Enggak Okay Okay Terima kasih telah menonton!